Diduga dianiaya senior, taruna pelayaran asal Jepara tewas setelah dipukul senior, 07. Jepara update, dikutip dari Tribun News.com, Semarang, seorang taruna politeknik ilmu pelayaran, Pip, Semarang meninggal dunia karena diduga dianiaya oleh seniornya. Taruna Pip bernama Zidane Muhammad Faza, 21, warga panggang, Jepara, meninggal dunia selepas dipukul seniornya. Terduga pelaku bernama Caesar Ricardo Bintang Samudera Tampu Bolon, 23, warga Mojosongo, Jebres, kota Surakarta. Aksi pemukulan berujung hilangnya nyawa dipicu soal sepelet, terduga pelaku dan korban berserempetan di jalan. Tepatnya di pertigaan Jalan Tegal Sari Barat Raya, RT2 RW13, Candi Sari, kota Semarang, Senin, tanggal 6 September 2021, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Iya tadi malam ada suara teriakan keras di pertigaan tersebut, tepatnya portal bambu depan gang, portal itu kalau malam hanya cukup untuk satu motor. Ujar warga Anjar pada Selasa, tanggal 7 September 2021. Menurutnya, sebelum terdengar suara teriakan ada sepeda motor berboncengan dua orang melintas dari arah barat. Selepas teriakan itu tak menyadari jika ada kejadian penganiayaan. Ia tak memilih tak menghampiri lokasi kejadian meski hanya berjarak 20 meter dari rumahnya. Teriakannya Woi gitu kenceng banget, saya kira biasa anak VIP suka gitu kan jadi tak biarin aja, gak tau kalau ada sampai penganiayaan, tuturnya. Tanggal 6 September jam sekira pukul 23.00, korban beserta saksi pada saat itu berboncengan, memotor, kemudian tidak sengaja bersenggolan dengan terduga pelaku. Kemudian terduga pelaku yang diduga adalah seniornya marah, kemudian memukul, di ulu hati, akhirnya korban jatuh. Sementara langkah yang sudah kami lakukan saat ini adalah mengamankan pelaku dan barang bukti, saat ini kami sedang juga sudah membawa korban ke rumah sakit, cuma terjadi suatu hambatan sampai saat ini dari pihak keluarga korban belum memberikan izin pelaksanaan otopsi.